7 skill sulit dengan gaji tinggi Halo semuanya, rata-rata penduduk Indonesia memiliki pendapatan sekitar 71 juta rupiah per tahun atau sekitar 5,9 juta per bulan, yang nggak buruk sih. Tapi itu cuma sebagian kecil dari apa yang Elon Musk hasilin dalam 1 menit. Bayangin, Elon Musk bisa ngehasilin sekitar 43.403 dolar per menit yang kalau dikonversiin ke rupiah itu bisa 680 juta per menit ya, which is mind-blowing banget kan. Beberapa orang bahkan nggak bisa menghasilkan sebanyak itu dalam waktu 5 tahun. Nah, yang menarik bukan cuma Elon Musk yang kayak gini. Ada ribuan orang di seluruh dunia yang dulunya kelas menengah sekarang bisa menghasilkan lebih banyak uang dari keluarga kerajaan. Tapi, meskipun kayaknya mustahil naik dari kelas menengah ke jadi miliarder, itu mulai masuk akal kalau kita paham apa aja kemampuan yang mereka kembangin. Bedanya sama kebanyakan orang yang cuma nghasilin duit dari menukar waktu dengan 1 atau 2 kemampuan, orang-orang ini punya aset kemampuan yang bikin mereka produktif banget sampai suksesnya jadi luar biasa, terus-terusan lagi. Itulah mengapa dalam video ini kita bakal eksplor 7 skill yang akan memberikan keuntungan selamanya buat kalian. Nggak peduli gimana cara kalian ngerencanain untuk jadi kaya, nggak peduli di industri apa kalian bekerja. Menguasai keterampilan ini akan membawa kalian lebih maju dari 99% orang dan akan meningkatkan peluang kalian untuk mencapai puncak. Makanya dengerin baik-baik dan catet, karena ini mungkin salah satu hal yang paling berharga yang pernah kalian pelajarin. Oke, kalau kalian udah siap, mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu konsistensi. Alasan utama orang gagal adalah karena mereka kurang konsisten. Nggak peduli siapa kalian atau apa yang kalian lakuin, dengan 100% aku bisa bilang selama kalian konsisten, kalian bakal ngeraih kesuksesan dalam tingkatan tertentu. Di dunia ini, di mana kita terus menerus kayak diserang gitu ya oleh notifikasi yang nggak berhenti-berhenti, kita terus-terus ngerasa teralihkan ke distract. Banyak orang nggak paham bahwa jadi ahli itu butuh waktu. Tapi, media sosial terus ngembangin algoritmanya supaya kita betah di platform mereka. Jadi, tiap kali ngeliat misalnya ada sesuatu yang viral, kita langsung tertarik dan mikir bahwa ini nih kesempatan berikutnya. Akhirnya, kita malah terus-menerus mengejar sesuatu dan menghambur-hamburkan waktu kita. Padahal sebenarnya yang harus kita lakukan adalah konsisten sama satu hal. Kalau kita konsisten, ingat ya, bakal ada compound effect yang bakal ngebantu kita. Compound effect itu nggak cuma berlaku untuk bunga aja. Ini bisa berlaku untuk segala hal, kayak misalnya belajar hal baru atau mengasah keterampilan. Misal, kalian pengen jadi pemain piano yang hebat gitu. Kalau kalian latihan sedikit demi sedikit setiap hari, bahkan hanya beberapa menit aja, kalian akan mulai jago dari waktu ke waktu. Setiap sesi latihan yang kecil itu kan akan menumpuk, dan sebelum kalian sadar, kalian udah bisa memainkan musik yang indah. Kuncinya adalah konsisten tadi. Meskipun perubahan mungkin terlihat kecil pada awalnya, perubahan-perubahan ini akan menumpuk dari waktu ke waktu. Sama halnya seperti tetes air yang bisa mengisi ember, compound effect atau efek akumulasi bisa membantu mencapai hal-hal besar dengan mengambil tindakan kecil secara konsisten. Cara terbaik untuk belajar menjadi konsisten adalah memilih sesuatu dan mencoba melakukannya setiap hari. Buat juga tujuannya untuk apa, misal untuk membaca buku selama 15 menit setiap pagi. Meskipun kalian bukan orang yang hobi baca, aku yakin kalian bisa memaksakan diri kalian untuk membaca seenggaknya 15 menit deh setiap hari. Apa yang akan terjadi sama otak kalian adalah dia akan diajarin buat tetap konsisten dengan sesuatu, bahkan saat kalian bosen dan pengen beralih ke hal lain. Setiap kali kalian merasa ingin beralih ke sesuatu yang lain, ingatlah bahwa itu akan semembosankan seperti yang lagi kalian lakuin sekarang. Jadi, kalau kalian pengen mencapai sesuatu yang besar sebagai contoh daripada memulai sesuatu yang baru setiap kali ini, kalian gonta-ganti terus. Mending kalian konsisten dengan apa yang kalian lakuin sampai kalian mencapai keahlian. Lanjut, yang nomor dua, meditasi. Alasan utama kenapa kebanyakan orang kurang produktif atau buang-buang waktu dan gak mencapai kesuksesan yang mereka inginkan adalah karena mereka terlalu larut dalam pikiran mereka. Mereka terus menerus mikir dan khawatir tentang masa lalu atau masa depan. Coba bayangin, ada yang bikin kalian kesel, terus kalian ngabisin sisa hari buat mikirin itu terus. Atau seberapa sering kalian khawatir tentang masa depan, tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Sebenarnya, 99% dari hal-hal yang kalian khawatirin di masa depan itu gak akan pernah terjadi. Nah, buat mencapai produktivitas yang maksimal, kalian butuh pikiran yang jernih. Gak peduli seberapa banyak teknik produktivitas yang kalian pelajarin atau bahkan Elon Musk sendiri yang bakal jadi mentor kalian gak akan ada perubahan kecuali kalian punya pikiran yang jernih. Dimana kalian bisa fokus 100% pada saat sekarang pada apa yang kalian lakuin. Dan disinilah fungsinya meditasi. Meditasi tuh kayak olahraga buat pikiran kalian, ngelatih kemampuan kalian buat berkonsentrasi dan fokus. Salah satu cara terbaik buat jadi kaya adalah riding the wave sampai ke puncak. Naik ombak sampai ke puncak. Setiap beberapa tahun kan pasti ada tuh yang namanya trend atau teknologi baru muncul dan mengubah industri layaknya wave ombak. Berjalan begitu cepatnya sampai dunia butuh waktu buat beradaptasi dengan teknologi atau sesuatu yang baru itu. Tapi juga sembari cepet-cepetan ikut dan naik ke ombak itu untuk sampai di puncak lebih cepat. Mark Cuban, Jeff Bezos, Sergey Brin semuanya mengarungi gelombang internet. Mark Zuckerberg, Evan Spiegel mengarungi gelombang media sosial. Changpeng Zhao dan si kembar Winklevoss mengarungi gelombang kripto. Dulu kita punya gelombang smartphone, gelombang app store, gelombang youtube. Sekarang kita lagi ada di masa gelombang AI nih, artificial intelligence. Gak sulit buat melihat gelombang-gelombang ini. Yang benar-benar sulit itu adalah loncat ke dalam gelombang itu duluan dan jadi ahli di bidang itu ketika gak ada yang bisa ngajarin kalian. Tapi untuk melakukan itu, kalian perlu belajar bagaimana mengajari diri sendiri dengan cepat atau self-learning tadi. Belajar dengan mandiri adalah keahlian dan gak gampang untuk menguasainya. Kebanyakan orang berhenti belajar begitu mereka keluar dari misalnya SMA atau pergeruan tinggi. Tapi kalau kalian menguasai self-learning, kalian akan terus unggul dari semua orang lain dan bisa mengambil keuntungan dari setiap gelombang yang muncul dan mengubah dunia. Oke, lanjut. Nomor 4. Belajar berhenti mengeluh. Ini nih perbedaan utama antara mentalitas orang kaya dan orang miskin. Kalau cara orang kaya melihat dunia tuh kayak gini biasanya. Gak ada yang terjadi di dunia ini yang secara bawaan baik atau buruk dan gak ada yang terjadi ke kalian yang baik atau yang buruk. Ya, hal-hal itu cuma terjadi aja begitu aja. Bagi sebagian dari kalian, mungkin ini terdengar konyol ya. Mari kita ambil contoh pandemi kemarin. Ada banyak alasan buat komplain soal itu. Bahkan buat sebagian orang kelihatannya kayak udah mungkiamat. Di saat orang miskin terus-terusan komplain tentang pandemi, 10 orang terkaya di dunia berhasil menggandakan kekayaan mereka sebanyak dua kali lipat dalam periode yang sama dalam periode pandemi itu. Waktu krisis keuangan tahun 2008 misalnya, pas ekonomi global hampir roboh dan orang nyalahin elit global atas hancurnya ekonomi dunia, orang kaya melihat hal itu sebagai kesempatan. Mereka loncat masuk dan beli saham bank murah dan real estate. Mereka yang gak punya uang mulai bisnis yang bisa potensial memecahkan masalah, kayak bitcoin misalnya. Terus pada 2022, ketika bank sentral Amerika, The Fed, meningkatkan suku bunga dan pasar saham mengalami tekanan, Bernard Arnold melihat peluang ini buat memperluas dominasinya dan jadi orang terkaya di dunia. Jadi penting untuk berhenti melihat hal-hal sebagai sesuatu yang baik atau yang buruk. Ryan Holiday punya buku yang bagus yang judulnya The Obstacle is the Way yang mengajarkan bahwa apapun masalah yang datang dalam hidup kita, itu jadi bagian dari jalan hidup kita. Kalian bisa berhenti dan mengeluh yang mana itu gak akan mengubah apa-apa atau kalian bisa mengubahnya menjadi keuntungan. Sip, lanjut. Nomor 5. Belajar cara ngobrol sama orang Ingat gak waktu kalian masih kecil, main sama temen-temen di taman, misalnya di sekolah, kalian punya mainan sendiri kan? Tapi kadang kalian ngeliat temen kalian main dengan mainan yang keren banget yang kalian gak punya. Terus waktu ngobrol sama mereka dan jadi temen mereka, mereka jadinya mau berbagi mainan mereka itu atau bahkan ngajarin cara main-mainan mereka itu. Nah, pas kalian udah gede, sebenarnya gak banyak yang berubah. Ketika kalian tahu cara berbicara dengan orang lain dan berteman, mereka akan berbagi cerita tentang gimana mereka bisa membangun mainan mereka dari awal. Mereka mungkin bahkan ngasih kesempatan buat kalian untuk main bareng. Kenalan sama orang lain ketika kita dewasa itu gak jauh beda sama waktu kita masih kecil yang berubah cuma tempat ketemuannya, bukan di taman misalnya, tapi di dunia bisnis. Gak ngomongin mainan lagi, tapi ngobrolin bisnis yang udah kalian bangun. Kalau kalian belum bangun bisnis, itu gak masalah sih. Sama kayak dulu kalau kalian gak punya mainan. Kalian masih bisa main bareng anak-anak lain kan yang punya mainan. Selama kalian tahu caranya berteman, belajarlah cara ngobrol sama orang. Oke, kita ke nomor enam. Kuasai tidur kalian. Otak manusia itu mirip komputer dalam beberapa hal. Seperti komputer, otak kita memproses dan menyimpan informasi. Ketika kita belajar hal baru atau mengalami pengalaman baru sepanjang hari, otak kita mengambil semua informasi itu dan menyimpannya dalam ingatan jangka pendek. Nah, disinilah perannya tidur. Ketika kita tidur di malam hari, otak kita itu gak hanya istirahat. Sebenarnya dia masih kerja. Selama kita tidur, otak kita melalui proses di mana dia mengambil informasi dan mentransfernya ke dalam ingatan jangka panjang. Bayangin aja otak kalian mengorganisasi file dan menyimpannya di folder khusus untuk penggunaan-penggunaan nanti. Ini kayak semacam mindahin file yang penting dari folder sementara ke yang permanen. Jadi bisa kalian temuin kapanpun kalian butuh. Nah, mendapatkan tidur yang cukup dan yang berkualitas, membantu memastikan bahwa proses pemindahan dari memori jangka pendek ke jangka panjang ini berlangsung dengan baik. Ini kayak ngasih otak kita waktu dan kesempatan buat mengorganisir dan menyimpan informasi dengan benar. Jadi, kalau kalian tidur yang gak cukup, menurut kalian bakal gimana? Ribuan orang di seluruh dunia meninggal setiap tahunnya karena mengemudi sambil ngerasa ngantuk. Otak kita gak bisa bekerja dengan baik tanpa tidur yang cukup. Pernah gak kalian ngerasa berbaring di tempat tidur berjam-jam tapi gak bisa tidur? Oke, kalian gak sendirian. By data, ada 10% penduduk Indonesia atau sekitar 28 juta orang di tanah air punya insomnia alias gangguan tidur. Nah, kalau kalian salah satu dari 28 juta orang ini, kalian perlu mengatasi masalah tidur kalian jika kalian mau meningkatkan produktivitas kalian sepenuhnya. Aku gak tau sih situasi kalian kayak gimana, tapi solusi yang aku pengen bagiin ke kalian mungkin bisa berfungsi buat kebanyakan dari kalian. Nih, kalian gak bisa tidur karena pikiran kalian sibuk memproses apa yang membuat kalian khawatir. Bahkan kalau kalian udah stop mikirin itu, mungkin pikiran itu masih ada di alam bawah sadar kalian, jadi kalian tetap gak bisa tidur. Nah, yang harus kalian lakuin adalah meyakinkan otak kalian bahwa apapun yang terjadi di masa lalu atau apapun yang mungkin terjadi di masa depan itu gak penting supaya otak kalian bergeser fokus ke sesuatu yang gak bikin kalian khawatir. Aku nemuin solusi cepatnya nih. Aku bakal pake headphone dan nyalain podcast atau audiobook favoritku yang bisa ngalihin perhatianku ke hal lain. Dan aku bakal langsung tertidur, kayak lagi dengerin kuliah yang ngebosenin. Jadi, masalahnya bukan ada yang salah sama aku, aku cuma gak bisa ngontrol pikiranku aja. Jadi, aku mulai ngelatih pikiranku sendiri buat bisa ngontrol lebih baik dengan melakukan meditasi singkat sebelum tidur. Aku bakal duduk di tempat tidur, tutup mata, dan fokus untuk bernapas. Gak gampang di awal karena otakku cenderung terganggu sama sesuatu yang aku inget dari masa lalu atau sesuatu yang bikin aku khawatir tentang masa depan. Tapi, kalau aku bisa maksa diri gak mikirin apa-apa dan cuma fokus sama nafas, seenggaknya selama 5 menit aja, aku bakal langsung tidur. Karena tubuhku udah capek banget dan penting buat tidur di malam hari ketika tubuh kalian menghasilkan melatonin, hormon yang bertanggung jawab atas tidur kalian. Dan itu membawa kita ke keterampilan terakhir di video ini, yang mana itu adalah yang ketujuh, bernapas. Aku tahu ini gak kedengeran sebagai keterampilan revolusioner yang bakal ngebawa kalian untuk bisa bersaing sama Elon Musk atau Jeff Bezos. Tapi, penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% orang bernapas dengan cara yang salah. 8 dari 10 orang yang nonton video ini sekarang mungkin bernapas dengan cara yang salah. Ketika kalian gak bernapas dengan benar, tubuh kalian gak dapet cukup oksigen. Oksigen itu seperti bahan khusus yang bisa ngasih kalian energi. Jadi, kalau kalian gak bernapas dengan baik, kalian bakal ngerasa lelah dan gak punya cukup energi buat tetap fokus. Otak kita itu kayak bos dari tubuh kita dan dia butuh oksigen buat bekerja dengan baik. Kalau otak kalian gak dapet cukup oksigen, bisa-bisa kalian sulit buat mikir jernih dan membuat keputusan yang bagus. Nah, kalau kalian ngerasa lelah dan susah buat memotivasi diri, buat produktif, itu kemungkinan besar karena kalian either gak cukup tidur atau kalian bernapas dengan cara yang salah. Kalau kalian bernapas lewat mulut atau dada, gak heran kalau kalian ngerasa lelah dan kecapean terus-menerus. Pas kita lahir, kita bernapas lewat perut karena itu cara yang benar untuk bernapas. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung, terus hantarkan ke perut saat diafragma kalian mulai berkontraksi. Dalam proses ini, perut kalian akan membesar. Nah, mungkin kalau selama ini kalian bernapasnya lewat mulut, mungkin bisa sulit ya buat langsung ganti ke kebiasaan yang benar yang lewat hidung. Kalian mungkin bakal kembali ke kebiasaan buruk bernapas lewat mulut secara gak sadar. Jadi mungkin kalian perlu latihan bernapas yang benar setiap hari sampai itu jadi kebiasaan. Oke, jadi itu dia 7 skill yang akan selamanya memberikan keuntungan bagi kalian kalau kalian kuasai. Karena dengan begitu, keterampilan ini akan membawa kalian lebih maju daripada 99% orang dan akan meningkatkan peluang kalian untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan komen tips apalagi yang kamu butuhin seputar finansial. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.